Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id Dan sekarang kita masuk ke segmen Gaptek News Itu tandanya, akan ada beberapa highlight berita yang menurut gue menarik Tapi gak tau kalau menurut lo Oke, jadi untuk highlight berita kali ini Akan ada 4 topik yang akan gue bahas Ada apa aja itu? Kita langsung aja masuk ke berita yang pertama Pertama adalah informasi mengenai AMD Zen 3 Arsitektur terbaru dari AMD yang kabarnya akan diperkenalkan pada tahun 2020 mendatang Kira-kira pada pertengahan atau akhir tahun 2020 Mungkin yang diperkenalkan disini maksudnya adalah hanya sebatas desain dan teasernya aja Seperti yang kita tau juga pada Zen 2 kemarin Itu diperkenalkannya pada awal tahun 2019 Dan baru dirilis resmi itu pada pertengahan tahun 2019 Tentunya belum ada kabar apakah ada chipset baru atau enggak Tapi yang pasti tahun 2020 adalah menjadi tahun terakhir bagi AMD untuk menggunakan soket IM4 Karena itulah yang AMD katakan saat merilis Ryzen Yaitu soket IM4 yang tetap digunakan oleh mereka hingga 2020 Dan tetap mendapatkan update compatibility Roadmap dari Zen 3 ini sendiri menggunakan proses fabrikasi 7nm plus Yang berarti bagian dari core serta die I.O nya nanti akan full menggunakan 7nm Belum ada kabar juga peningkatan apa yang akan dilakukan oleh AMD Tapi yang pasti di roadmap tersebut dikatakan bahwa Zen 4 juga sedang dalam proses desain Dan ditargetkan bisa hadir di tahun 2022 Ngomongin soal Zen 4 juga ini terkait dengan berita selanjutnya yaitu dari TSMC Yang membeli 30 hektare tanah di Taiwan untuk memproduksi chip dengan proses fabrikasi 3nm Dan kabarnya ini akan dimulai pada tahun 2022 Masih kedengaran cocok lagi emang Tapi karena semuanya masih serba wacana Gak ada salahnya untuk sekarang berharap kalau Zen 4 nanti juga akan menggunakan fabrikasi 3nm ini Emang kedengarannya masih panjang banget Karena sekarang TSMC sendiri masih mengembangkan teknologi fabrikasi 5nm mereka untuk saat ini Tapi kita sama-sama tahu bahwa perkembangan teknologi itu gak cuma berkembang aja Tapi perkembangannya juga sangat pesat Jadi gak menutup kemungkinan bahwa teknologi 3nm ini akan dieksekusi sesuai ekspektasinya yaitu di tahun 2022 Lalu selanjutnya ada berita dari Micron Ini adalah sebuah perusahaan IC memory yang cukup terkenal Tapi sebenarnya IC ini bukan jadi favorit kita semua Berita ini adalah mengenai IC memory mereka yang berhasil memecahkan world record untuk memori frekuensi Micron berhasil mencapai angka 6024,4 MHz DDR4 dengan CPU Ryzen 5 3600X Memory yang digunakan disini adalah dari balistik sebuah brand premium yang dimiliki oleh Crucial Tentu ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa Karena udah melewati G-Skill Trident Z yang belakangan ini selalu berada di posisi atas Ini juga membuktikan bahwa IC memory yang baik untuk melakukan overclocking Emang bukan dari Samsung aja Tapi terkadang IC seperti Micron pun bisa dipush setinggi-tingginya Bahkan bisa pecah rekor seperti ini Dan terakhir ini ada berita dari Intel yang kabarnya akan memangkas harga untuk Intel Skylake X Skylake X adalah seri high-end desktop atau HDT dari Intel Kalau kita bicara ke kompetitornya yaitu AMD mungkin Skylake X ini bisa diratakan dengan threat ripper dari AMD Karena sama-sama menggunakan kuat channel memory dan memiliki jumlah PCI LAN yang banyak Penurunan harga yang Intel lakukan ini cukup besar karena kabarnya Skylake X akan dijual setengah harga Tentu gerakan ini dilakukan sepertinya karena AMD sebentar lagi akan merilis threat ripper generasi ketiga Yang tentunya mengandalkan proses fabrikasi 7nm mereka Sementara Intel meskipun masih sangat bersaing secara kualitas Mereka masih bertahan di 14nm++ yang sebelumnya punya harga cukup tinggi Oke segitu aja highlight berita yang bisa gue sampaikan untuk episode kali ini Kira-kira menurut kalian mana berita yang paling menarik di Gaptek News kali ini Silahkan komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax